Food Lovers, katanya hari ini tim Chef Stable ada mau kasih aku suatu tantangan. Apaan ya? Coba mana tantangannya? Nah ini, Dear Chef Nina, silakan lihat ke kitchen. Tim Chef Stable sudah menyiapkan tantangan untuk Chef Nina hari ini, yaitu masak hanya dengan tujuh bahan. Hmm, tujuh bahan. Yuk kita langsung aja ke kitchen kalau gitu. Nah Food Lovers, seperti tadi tantangan yang dikasih oleh tim Chef Stable, aku harus bikin sesuatu yang berasal dari tujuh ingredients aja. Nah jadi dengan tujuh bahan ini, aku bikin sesuatu yang simple, jadi aku bikin choco chip banana bread. Bahan-bahannya adalah pisang, ricotta cheese, ada vanilla extract, terus ada baking powder, sama ada tepung. Tepungnya aku disini pakai yang protein rendah, sama ada telur ayam, sama ada choco chips. So let's start cooking now. Nih Food Lovers, pertama pisangnya, Food Lovers ini bisa panggang dulu, tapi kalau nggak mau dipanggang, it's okay. Tapi carinya kalau bisa yang udah ada bintik-bintiknya, yang mateng, jadi manis. Nah ini kita kupas, terus kita ancur-ancurin. Terus kita masukin ricotta cheese-nya. Bikinnya itu gampang banget, bahan yang basah itu dijadikan jadi satu, terus tinggal digabungin deh sama bahan yang kering. Kita mix lagi. Terus biar gampang, aku mau masukin telurnya ke sini aja. Jadi mix telurnya pakai mixer. Oke, jadi ini tadi banana sama ricotta cheese-nya ya, Food Lovers. Telur. And two. Ini boleh di-mix dengan high speed, it's okay. Sampai jadi satu semua. Nah, ini kan udah nyatu semuanya. Berikutnya yang bahan-bahan kering, di sini ada tepung sama baking powder. Masukin. Kita fold dulu. Perlahan-lahan kita masukin ke bahan yang basah. Speed-nya jangan kenceng-kenceng ya, Food Lovers. Slowly aja. Cukup. Vanilla. Ini vanilla sebenarnya gak pengaruh, Food Lovers mau dimasukin di awal atau di akhir. Kita aduk aja. Teksturnya looks good. Nah, ini Choco Chips. Ini yang semi-sweet. Jadi gak terlalu manis. Tinggal Choco Chips-nya itu beberapa dimasukin ke dalam adonan. Beberapa aku tabur di atasnya. Terus dipanggang. Di-fold aja. Gak usah diaduk-aduk. Nah, sekarang aku udah punya ini love pan. Tapi sebenarnya pan-nya itu bisa pakai apa aja. Cuman kalau banana bread itu, dia identik dengan pan yang seperti ini, yang persegi panjang, yang biasanya untuk roti. Oh iya, ini bawahnya aku ada kasih kertas supaya nanti gampang langsung lepas ya. Masukin deh. Diratain atasnya. Tapi gak usah terlalu rata juga gak apa-apa sih, Food Lovers. Karena biasanya banana bread itu justru bentuknya makin pecah, retak, rastik, itu makin cantik. Apalagi nanti atasnya kita oles sama madu, jadi dia mengkilap. Kita tuang lagi sisanya. Oke, ini boleh diketuk sedikit di atas meja. Terus ini sisanya tinggal ditaruh, ditabur di atas. Nah, ini udah siap dimasukkan ke dalam oven yang dari tadi udah aku panasin di suhu 175 derajat Celcius, sekitar 40 sampai 50 menit, atau sampai kecoklatan di atasnya. Yuk kita masukin. Nah Food Lovers, chocolate chip banana bread kita udah jadi. Sekarang kita angkat dulu dari oven. Nah, ini kita harus tunggu untuk dia dingin dulu sejenak, baru kita keluarin dari loyang. Terus nanti terakhir aku mau kasih drizzle madu. Tapi ini optional, jadi gak harus dipakai. Karena kan tadi cuma 7 ingredient saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah Food Lovers, chocolate chip banana bread ala Chef's Table is ready to serve now. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hmm, dia, chocolate chip banana bread kita udah jadi. Hanya dengan 7 bahan aja. Dari segi rasa, chocolate chip banana bread ini gak terlalu manis, gak pake gula. Tapi rasa manisnya ini dapet dari chocolate chips. Jadi menurut aku ini cemilan yang enak banget. Karena gak bikin enek. Tapi somehow nagih. Karena pada saat kita gigit chocolate chipnya itu aftertaste-nya enak banget. Nah, semoga kalian bisa coba resep ini di rumah. Terus harus berhasil ya. Kan gampang banget. Terima kasih. Terima kasih.